Intro Yo, minasan, o genki desu ka? O re wa tiyo desu yo Kali ini gue akan membahas salah satu Gak sih, bukan salah satu Kesekian kalinya gue akan membahas Brand jam tangan dari Jepang Yang kalian suka Intro Ini dia Saiko Oke, langsung aja gue buka ya Tada Ceng 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 Itu yang kalian lihat disini Limited edition ternyata sodara-sodara Ini adalah high end Save the ocean Nah, kenapa gue bilang high end? Nah, kalian seperti yang kita tahu ya Saiko kan udah merilis beberapa Atau mungkin gak cuma beberapa ya Banyak jam tangan di kelas Prospex Yang bertemakan Save the Ocean Nah, yang ini adalah seri SLA Lebih tepatnya SKU-nya ini adalah SLA055J1 Namanya juga SLA pasti udah high end ya Jadi bisa dibilang ini high end-nya Prospex Modelnya adalah reinterpretation dari 1968 1968 Nah, 1968 itu juga dulu terinspirasi dari keberhasilan 62 mask yang dilahirin tahun 1965 Nah, kacanya juga curve sapphire ya Dengan anti-reflective coating Dialnya sendiri juga blue sunburst dan ada gradient-nya Tapi gradient-nya itu pokoknya Seiko menyatakan ini lebih ke resemblance di Antartika ya Sesuai dengan tema Antartika Terus untuk talinya sendiri Dibuat lebih modern lagi Tapi tetap gak meninggalkan ciri khas tapis serinya atau wafelnya Cuma ini lebih nyaman lagi Dia lebih tebal teksturnya Tapi dipakainya jauh lebih nyaman Nah, yang bikin gue suka disini adalah case-nya Case-nya ini gak cuman stainless steel biasa ya Tapi ini namanya Ever Brilliant Steel Apa sih Ever Brilliant Steel? Nah, Seiko menyatakan Ever Brilliant Steel ini adalah stainless steel yang lebih tahan terhadap korosi Dibanding stainless steel yang lain Nah, movement-nya sendiri Dia menggunakan movement automatic dengan kaliber 8L35 Yang dirakit cara handmade di studio Shizukuishi di Jepang Dan itu adalah salah satu studio yang merakit movement-nya Grand Seiko Dan ini power reserve-nya Movement ini kalau terisi penuh kurang lebih dia bertahan hidup di 50 jam Nah, untuk rotating bezel-nya ini juga gue suka banget Lebih berani ya model griginya Mirip south hood Tapi bukan south hood ya Yang pasti cuman keren banget Kalau yang dulu kan modelnya kayak coin edge Nah, ini lebih tajem-tajem nih modelnya Gue suka banget Cuman sayangnya untuk sekelas ini crown-nya sih polos-polos aja ya Biasanya crown-nya kan ada ukirannya entah itu S or L Tapi S, it's okay Doesn't matter Dan di belakang ini juga ada engrave limited edition beserta limited number-nya Kalau on-hands-nya kayak apa sih? Nah, ini yang bikin gue suka Karena diameternya cuman 42 ya Tapi walaupun 42 ini sebetulnya gak terlalu gede sih Nih, kurang lebih seperti ini Jadi masih keren Dan yang pasti ini jam finishing-nya keren Mewahnya kelihatan Tapi kesan tool swatch-nya juga masih keren Dan silicon rubber-nya dipakainya juga nyaman banget Tapi kalau emang mau ganti-ganti strap, it's okay Dia kurang lebih look width-nya di 20mm Jadi kalau kalian ada yang mau ganti Itu 20mm Ngomong-ngomong soal ganti strap Nah, kalian gak perlu khawatir kalau saya masih bingung Karena Seiko SLA ini juga udah menyertakan si strap ini Nah, strap ini yang ini bahannya dari fabric atau kain Cara pasangnya kayak cara pasang Nato Tapi ini bukan just another Nato ya Karena si strap ini Dia adalah Seicu Seicu adalah teknik penganyaman yang khas dari Jepang Dan buat kalian yang udah nungguin si SLA ini Jangan sampai kelewat ya Oke, ini adalah SLA 055 Kalau kalian mau hunting bisa langsung cek di website kita Di jamtangan.com atau via aplikasi kita di jamtangan.com Sebelahnya Oke, kita lihat Nah, kalau ini tadi Antarctic Blue Yang ini warnanya Warnanya ada accent goldnya Dan dia warnanya lebih ke dark ya Kalau gue bilang kayak ada green-greennya Tapi kayaknya ini lebih ke arah black deh Well, gak kalah keren sih Antara yang ini atau yang ini Sebetulnya kalian bebas pilih Kalau ini rasanya lebih safe di ocean banget Sesuai temanya Kalau ini lebih ke original designnya Dua-duanya keren Dengan finishing yang Wah, keren banget Sorry, gue hampir speechless Gue biasanya kayak gini sih Ngeliatnya karena udah mahal Jadinya kayak Ah, yaudahlah gitu loh Ini keren banget Dan kalau kalian suka yang kesan mewah Yang ini lebih cocok Karena perpaduan antara warna gold Yang ada di bingkai marker Di hands Sama di insert bezelnya Warnanya Sama blacknya itu jauh lebih pas banget deh Jadi tool swatchnya juga masih dapet Tapi mewahnya juga dapet Dan ini adalah SLA 057 Dan sama juga disini ada limited edition Beserta number limitednya Untuk spesifikasinya juga masih sama And disini juga ada additional strap cechu Dan ini strap cechunya warnanya adalah Olive green atau dark green Dan gue rasa ini bukan hitam sih Kalau di mata gue sini Gue ngeliatnya hitam sih Tapi untuk bias tantulannya sedikit Ini warnanya green Jadi I think this is green Tapi dark banget greennya Ini bener-bener nice Ketebelannya juga pas Beratnya juga pas Bezelnya juga gagah Finishingnya juga oke Ya walaupun sebetulnya gue sangat menghindari 42mm sih Tapi ini Gila sulit banget buat ditolak So I think that's all everyone Gimana? Udah gue racunin kan? Pasti kalian keracun deh Mungkin ada yang enggak Mungkin ada yang B aja Mungkin ada yang melengos Mungkin ada yang ngiler Ya Ya itulah Gue gak cuma nge-review sih Gue pengen sharing Tapi keracun juga Dan gue harap kalian keracun juga So Boleh langsung cek di website kita Jangan lupa Subscribe juga Loncengnya di nyalain juga Siapa tau Siapa tau Ntar di next video Gue bakal bawa Something buat kalian Terutama Para subscriber Oke Yang ada pertanyaan Mungkin bisa tulis di kolom komen Oke I think that's all everyone Gue mau menikmatin Ini dulu Yang mau hunting Silahkan So everyone Happy hunting And happy shopping And see you on the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax